Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menangkap dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penambangan ilegal pasir laut di perairan Pulau Nipah Batam, Kepulauan Riau. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi, sehingga aktivitas mereka dinyatakan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini mengawasi dua kapal berbendera Malaysia, yang Cheng Six dan Zhou Xunai, yang kini berlabuh di kawasan perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan kedua kapal tersebut dilakukan pada Rabu 9 Oktober 2024 dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Nipah. Dalam operasi ini, pihak KKP juga berhasil mengamankan 26 kru kapal, di mana dua di antaranya merupakan warga negara Indonesia, sedangkan sisanya berasal dari Cina dan Malaysia. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustav Manopo, menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan izin untuk menambangan pasir laut. Sambil menegaskan komitmennya untuk menjaga sumber daya alam Indonesia. KKP mengungkapkan bahwa sebelum penangkapan, pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan dua kapal berbendera Malaysia. Hasil pelacakan menunjukkan bahwa kedua kapal tersebut sering beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Setelah diamankan dan diperiksa, aktivitas kedua kapal asing ini ilegal karena pemerintah belum mengeluarkan satupun izin terkait penambangan pasir laut. Setiap kapal seharusnya memiliki dokumen resmi, mirip dengan kendaraan bermotor yang memerlukan surat tanda nomor kendaraan. Ia menyatakan bahwa tanpa dokumen tersebut, kapal harus dianggap melanggar hukum. Ini adalah, objeknya adalah pasir laut. Semua menghacu kepala BPN 6, teman-teman, sekalian tahu bahwa sampai saat ini belum pernah ada, kita keluarkan izin terkait penanggap ini. Sehingga patut dibuat, seolah-olah ini, patut dibuat, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di kapal ini. Saya berharap, nanti tim ini bisa bekerja sama dengan tim kami, sehingga betul-betul kita dapat pastikan bahwa betul telah terjadi pelanggaran atau tidak pidana di lingkungan kelautan, yaitu pengambilan pasir tanpa izin dan perbuatan-perbuatan pelanggaran. KKP juga mengungkapkan estimasi kerugian negara akibat aktivitas ilegal satu kapal mencapai Rp223,2 miliar per tahun. Pemeriksaan saat ini masih terus berjalan. Kedua kapal sendiri saat ini dalam pengawasan penuh di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!